Intro Bingung dengan sajian apa yang harus dihidangkan di tengah cuaca panas seperti ini? Mungkin pindang patin ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Disajikan hangat bersama nasi panas, kuliner khas Palembang ini ternyata tak hanya sekedar lezat, tapi juga bermanfaat. Rasa asam yang menyegarkan, bercampur dengan rasa pedas yang memicu tubuh kita untuk mengeluarkan keringat. Dari situlah tubuh akan menurunkan suhu secara otomatis, dan rasa panas pun akan meredah. Tak berhenti sampai di situ, rasa asam ternyata punya banyak rahasia, bahkan bisa menguak kepribadian penikmatnya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengunggap rahasia di balik cerita. Tak bisa dipungkiri, menyebut kuliner asam, pikiran kita tentu akan langsung terbayang sayur asam, pindang patin, sampai asam pedas. Kuliner tersebut memang memakai asam jawa sebagai bumbu utama, yang dikecap lidah bagian kanan kita, dan memberikan info rasa asam kepada otak manusia. Tetapi di negeri yang kaya ini, rasa asam ternyata bukan dominasi asam jawa saja. Banyak sekali bahan-bahan yang bisa menambahkan rasa asam sekaligus segar, pada sajian kuliner. Dari jeruk, belimbing wulu, sampai mangga. Kalau asam sih banyak ya, utama kali jeruk yang kita menggunakan di dalam masakan kita. Jeruk, jeruk itu kan ada macam-macam jenisnya. Kemudian, kalau kita ngomongin asam, juga ada di barat itu ada beberapa tanaman, sayuran atau buah ya, sayuran lah sebenarnya, namanya rubarb. Rubarb itu, batangnya itu sangat asam. Itu biasanya dipakai untuk jam, dipakai untuk kue, lalu buah-buahan yang lain, selain jeruk kan ada apel juga ya, apel. Apel, apel itu ada apel hijau, utama kali apel, kalau di kita apel malang ya, dia agak-agak cenderung asam, dan yang paling terkenal di seluruh dunia, ya tomat sih. Tomat biasanya, kalau tomatnya tambah merah, biasanya dia tambah asam, ya enggak. Rasa asamnya lebih keluar, rasa tomatnya lebih keluar. Bahkan ketika kita menikmati sajian berkuah gurih, seperti soto ayam, salah satu tambahan wajib yang ada di atas meja, adalah sambal, kecap, dan juga jeruk nipis. Tak hanya sekedar memberikan rasa segar, jeruk nipis ternyata mampu menetralkan rasa asin, pada kuah soto, yang sering dihangatkan. Asam itu kan selalu memicu sesuatu yang segar, ceriah, itu kan enggak cuma rasa doang kan, sensasinya juga muncul ya. Kadang-kadang, kalau kita makan sesuatu, ada yang kurang apa, yang kurang segar, pasti dikasih sesuatu yang asam. Selain itu, rasa asam pada jeruk juga sering ditambahkan pada sajian sambal. Nyaris tak terhitung varian sambal, yang memakai jeruk nipis, sampai jeruk limo. Tak hanya itu, tomat yang juga memiliki rasa asam, bahkan sering menjadi primadona utama dalam sambal, selain rasa pedas itu sendiri. Sambal cibiuk misalnya, di tengah rasa pedas dan aroma gurih terasi, tomat hijau memegang peranan penting, untuk memberikan sensasi asam segar, yang membuat rasa sambal menjadi seimbang. Kita bisa ambil jeruk nipis, kita bisa ambil jeruk limo, jeruk lemon, kemudian juga jeruk purut, kulitnya pun enak dipakai untuk sambal. Kemudian buah, misalnya mangga, mangga muda, kalau mangga muda kan dia lebih asam, makanya ada sambal mangga, juga menggunakan mangga yang muda. Selain asam yang terkandung secara alami, rasa asam juga bisa ditemukan pada cuka, yang berasal dari proses fermentasi. Dikenal sebagai jenis asam asetat, cuka ditemukan pertama kali pada tahun 5000 sebelum masehi, ketika seorang pelayan di Babylonia, menemukan anggur yang berubah menjadi minuman. Di masyarakat Indonesia, cuka paling dikenal sebagai bahan penambah untuk asinan, dan juga manisan buah. Meski sama-sama menjadi penambah rasa pada makanan, cuka ternyata punya kandungan yang sangat berbeda, dengan asam yang didapat dari buah langsung. Memang yang membuat rasa sayur dan buah itu asam, karena ada kandungan asam citratnya. Nah asam citrat ini adalah merupakan vitamin C, tetapi tidak hanya vitamin C yang terdapat pada aso dan buah, juga banyak kandungan vitamin mineral lainnya. Namun yang memberikan rasa asam adalah asam citrat atau vitamin C tersebut. Tetapi kalau seandainya rasa asam itu pada minuman cuka, yang merupakan hasil fermentasi dari cuka apel, ataupun dari bahan lainnya, itu kandungan asamnya adalah asam asetat, dan itu bukan merupakan vitamin C. Tetapi kandungan yang berbeda tak membuat cuka kurang bermanfaat. Beberapa jenis cuka yang berasal dari buah tertentu, justru punya hasil yang baik untuk kesehatan. Misalnya cuka apel itu kan bagus banget ya, kalau kita pagi-pagi minum pakai air ya, kalau misalnya kita teru banyak gula, kaki bengkak itu bisa mengurangi dan mengempeskan kita punya kaki, jadi pas lagi bengkak gitu ya enggak. Itu bagus banget, cernahan kita juga dipicu kalau lagi kita minum asam atau cuka, makan cuka ya enggak. Yang paling unik adalah rasa asam ternyata bisa menguak kepribadian dari mereka para penikmatnya. Dilansir dari laman MSN, sebuah penelitian di Brazil menemukan, bahwa penyuka makanan dan minuman asam, adalah orang yang mudah melepaskan diri dari perasaan cemas dan juga stres. Dari penelitian tersebut dijelaskan, bahwa aroma jeruk dan makanan asam yang segar, ternyata memiliki pengaruh yang menenangkan. Itulah kenapa kebanyakan para penyuka makanan asam punya pribadi yang cenderung lebih tenang dan tak mudah terpancing emosi. Makanan asam juga dinilai mampu meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga orang yang menyukainya biasanya lebih sehat dan bugat. Untungnya, orang penyuka makanan asam tidak memiliki kepribadian yang masam, tidak seperti rasa makanan yang mereka sukai. Kepribadian mereka cukup ceria dan menyenangkan, serta terbuka dengan berbagai hal yang datang di hidup mereka. Kalau kita bikin dressing misalnya ya, atau salad ya, biasanya kita kasih jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Nah, untuk membuat sensasinya lebih bagus lagi, lebih unik lagi, lebih lengkap lagi, saya biasanya parutin kulitnya juga sekalian. Jadi, kulit itu kan sebetulnya bau asamnya ada, tapi nggak rasa asam. Tapi sensasinya ada, karena kalau kita makan sesuatu atau kita nyium sesuatu, otomatis di kepala kita kan ketrigger ya, salah satu bayangan dan sensasi itu ya, padahal kita nggak merasakan asamnya ya. Nah, itu biasanya membuat masakan kita yang tadinya asam, jadi lebih menarik kalau kita nyium kulit dari buahnya, khususnya dari jeruk ya. Meski kaya manfaat, rasa asam pun harus dikonsumsi secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Selain dapat peningkatan asam lambung, sajian asam juga sebaiknya tidak dikonsumsi dalam keadaan perut yang belum terisi sama sekali. Kalau rasa asamnya berbentuk korosif ya, seperti pada minuman tertentu, dia bisa merusak enamel gigi kan. Nah, sedangkan pada saluran cerna, itu bisa menstimulasi produksi asam lambung berlebihan. Tetapi kita pahami bahwa rasa asam pada sel dan buah dan juga kemudian pada cuka tadi, ketika di dalam tubuh justru dia tidak meninggalkan sisa asam. Jadi di dalam pH darah, dia tidak berpengaruh pada kesehatan yang negatif. Justru dia membantu kesehatan yang lebih baik ketika telah berada di dalam darah. Hanya masalahnya adalah daya terima di saluran cerna pada orang-orang tertentu tidak sama terhadap rasa asam tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!